Setelah membuat layout kita buat kelas model, kasih nama post, kita ubah menjadi data kelas, kemudian kita buat constructor untuk datanya, file, image user, string, file, username, string, kemudian image boss, dan like, extend ke parse label, tambahkan notation parse list, selanjutnya buat kelas adapter, adapter, post, meng-extend ke recycler view.adapter, adapter post.list view holder, implement semuanya, implement member disini, dan buat inner class, si inner class list view holder ini, ada constructor yaitu item view, dari kelas view, meng-extend ke recycler view.viewholder, mempass item view. Kita hubungkan si adapter ini dengan item list. Nama layoutnya item list. kemudian tinggal di return. Setelah itu, di dalam inner class list view holder, kita buat method bind. Tapi sebelum itu, kita buat dulu di atasnya, buat variable global. untuk list post, kita langsung inisialisasi, dari array list, pas kelas modelnya post, baru kita buat disini, method bind, meng-over object post, atau parameter post, dengan width, item view, baru di dalam sini, kita inisialisasi semua item, elemen di item listnya. di dunia dalam yang opentang, ini teman, kita lakukan dengan doit manufacturer untuk bergadaluan situasi ini bagus pasti dengan itu sangat selas esisnya maisattnn memTapaああan Lam Mouse, selamat menikmati seperti ini untuk get item count kita bisa ring pass sama dengan listpost.size di dalam onBindViewHolder kita panggil holder .bind kita panggil method bind kemudian pass listpost mengoper listpost berdasarkan position setelah itu kita buat disini method set data untuk memasukkan data ke dalam adapter disini ini bisa item data dari array list post listpost.clear jadi kita bersihkan dulu kalau ada perubahan kemudian listpost.add all item data tambahkan type data set change untuk mengkoreksi jika ada perubahan seperti itu kelas adapan seperti ini dan modelnya seperti ini terima kasih